selamat pagi tribuners kembali bersama saya asrul reporter tribun sulbar tribuners saat ini saya sedang berada di taman kota smart seperti yang kita lihat inilah salah satu taman wisata atau icon wisata yang ada di kebupaten pasang kayu dan taman kota ini tribuners tepatnya berada di jalan koros trans sulawesi atau tepatnya berhadapan samping dengan kantor bupati pasang kayu dan di taman ini juga terdapat beberapa tempat untuk nongkron dan untuk mengelilingi di sekitar taman ini salah satunya juga disini ada pepohonan yang rimbun biasanya para remaja-remaja kadang-kadang ada waktu datang berkunjung ke taman ini untuk santai ada yang membawa hemuk dan juga kadang juga pada sore hari ada yang untuk datang berfoto dan taman smart ini tribuners juga pas bersampingan langsung dengan kantor dinas perhubungan kabupaten pasang kayu seperti yang kita lihat disana ada beberapa kendaraan dari pegawai di sekup pasang kayu seperti inilah tribuners dan di taman ini tribuners ada juga beberapa tempat yang bisa kita lihat langsung selain juga bangunan-bangunan yang berwarna-warni disini disini juga ada kolam tribuners kolam dan juga ada jembatan-jembatan biasanya ketika orang berkunjung tak jarang atau bahkan semuanya berjalan memutar taman ini dan naik ke atas jembatan untuk melakukan foto-foto dan juga ada yang video dan lain sebagainya tribuners dan tempat ini tribuners juga biasanya disinggahi oleh para pengendara yang melintas antar provinsi biasanya dari arah Palu ataupun dari arah sebaliknya arah Makassar Kutamamuju karena jalan tempat ini adalah merupakan jalan Poros Provinsi seperti yang kita lihat disana ada pengendara itu adalah jalan Poros Provinsi tribuners dan di depan sana ada kantor Kabupaten Pasangkayu dan luas taman ini tribuners sekitar kurang lebih luas lapangan sepak bola tribunersnya dan disana juga banyak sekali pepohonan yang rimbun dan untuk sore hari dan pagi hari dan pagi hari biasanya tempat ini juga dijadikan tempat para warga untuk jogging ataupun berolahraga lari-lari kecil pada sore hari maupun pagi hari ketika di akhir pekan dan disini tribuners juga ada beberapa kolam taman-taman dan dari taman ini juga sangat dekat sangat dekat sekali dari masjid madania atau masjid islamic center yang ada di pasang kayu kita bisa lihat kemana ranya dari sini tribuners hanya berjarak sekitar 200 meter kurang lebih dan di depan sana juga ada lapangan smart lapangan smart ini yang nantinya pada bulan Mei yang datang akan dijadikan lokasi atau panggung utama pada kegiatan MTQ tingkat provinsi yang diselenggarakan atau yang menjadi tuan rumah adalah kabupaten pesang kayu di sebelah sana tribuners kita lihat sudah ada beberapa tenda yang terpasang dan juga tempat ini pasti juga nanti akan ramai dikunjungi ketika kegiatan MTQ akan berlangsung di kabupaten pesang kayu tribuners dan beberapa halaman bagian disini juga sudah dibersihkan termasuk rumput-rumput yang ada di taman kota smart taman smart alun-alun kota smart dan disana juga terlihat kolam-kolam dan juga jembatan-jembatan yang ada di alun-alun smart atau taman kota smart dan ketika kita ingin menikmati suasana yang rimbun atau seduk yang ada pepohonan di bagian sebelah sana juga ada beberapa tempat tempat duduk juga disini banyak tribuners dan biasanya bangunan tiang yang warna-warni ini juga menjadi salah satu tempat menarik buat para pengunjung yang datang kemarin untuk melakukan foto-foto seperti inilah suasananya tribuners pada Pak di hari ini alun-alun smart pasang kayu dan taman ini juga merupakan salah satu ikon wisata yang ada di kabupaten pasang kayu dan di sebelah sana juga sudah beberapa halaman yang dibersihkan seperti yang kita lihat baru sekitar beberapa hari yang lalu rumputnya yang menjulang tinggi sudah dipangkas tribuner sampai beberapa bagian halaman lainnya di sebelah ujung dan di sini juga tribuners tempatnya bisa kita menikmati suasana pada pengendara yang melintas dan juga melihat langsung lebih dekat kantor upati pasang kayu tribuners terima 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 dan untuk cuaca pada pagi hari ini pada pukul 9.51 waktu Indonesia Tengah seperti yang kita lihat cuacanya cukup mendung tidak ada terik pada pagi hari ini dan juga ini merupakan hari yang cukup baik bagi para warga yang melakukan aktivitas pada pagi hari ini demikian tribuners untuk live pagi hari ini saya Asrul reporter tribun surba.com pamit undur diri sekian terima kasih sampai ketemu di live berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia